Hai Hai ketemu lagi di channel YouTube belajar bonsai bersama saya isneny kali ini saya kembali ke kebun ground saya disini saya ada waru waru India pernah saya bikin videonya waktu apa namanya merapikan bekas potongan kemudian dikasih salep kambium ini kelihatan udah mulai menutup seiring nanti pembesaran yang untuk terusan ke atas untuk topnya jadi untuk yang ini cabang pertama sepertinya udah cukup yang kedua juga ini lagi bikin cabang ketiga keempat kemudian nanti untuk topnya tapi ini masih saya loss karena masih saya perbesar sedikit supaya ini bekas potongannya tertutup jadi masih perlu agak besar sedikit mungkin selanjutnya nanti saya potong bagian atasnya untuk bikin top nah karena ini udah mendekati udah mau diangkat jadi ini rencananya akarnya mau saya pres saya potong supaya nanti ketika mau diangkat dia punya banyak akar serabut untuk pertumbuhan awal nanti dipot jadi mirip seperti jangkok akar tapi nggak perlu dibungkus ini pertama saya krok dulu saya lihat akarnya dulu ini akarnya relatif keliling jadi cukup bagus ini udah kelihatan akarnya ya jadi dipres dipotong pendek nanti disesuaikan dengan ukuran potnya ya yang nanti mau dipakai setelah dipotong nanti muncul akar serabut nanti ketika diangkat relatif lebih apa persentase keberhasilannya lebih tinggi walaupun untuk baru sebenarnya relatif mudah kadang saya langsung seperti ini langsung saya potong-potong saya angkat ke pot juga masih relatif apa aman ya tapi lebih aman lagi kalau akar serabutnya banyak Oke ini mulai saya potong akarnya ya saya potong saya pakai gunting jadi diputus aja yang akar yang kebawah enggak perlu dibongkar enggak masalah yang penting sudah putus Oke ini saya potong Oke yang ini relatif besar ini juga saya potong seolah-seolah ya 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 oke ini udah tiga kalian dipotong 123 mungkin nanti saya sisakan yang di belakang aja jadi yang di depan ini saya habiskan oke oke jadi di bawah ini ada tataan seperti di video saya yang lain yang proses nanam waru di ground selalu di bawahnya saya kasih tatakan supaya akarnya keluar oke nah ini udah separuh yang depan sampai samping ini ada di belakang juga sebenarnya tapi ini saya biarkan dulu untuk pegangan jadi ini saya potong depannya dulu sama samping jadi 12345 yang saya potong di belakang ini masih ada yang kecil yang besar 134 jadi relatif ini 50% yang saya potong oke nah ini selanjutnya oke nah nanti untuk yang belakang bisa bisa bertahap untuk selanjutnya mungkin sekitar 1 bulan misalnya setelah yang potong yang awal ini nanti yang belakang bisa menyusul dipotong ini saya timbun ini saya timbun akarnya semuanya supaya nanti tumbuh akar serabut oke itu tadi proses ngepres akar tujuannya nanti supaya akar serabutnya banyak ketika diangkat nanti relatif lebih aman ya mungkin yang belakang kalau sempat nanti saya bikin videonya untuk pemotongan yang belakang tapi sekitar 3-4 minggu setelah pemotongan pertama ini untuk yang belakang udah bisa dipotong karena perkiraan saya biasanya waru relatif 1 bulan itu udah mulai akarnya udah mulai tumbuh banyak ya oke untuk waru yang ini lagi pembesaran untuk terusannya ini untuk batang utamanya mungkin sebentar lagi akan dipotong karena ini lagi bikin cabang ketiga keempat dan nanti untuk topnya ya yang pertama kedua udah aman udah sampai anak cabang yang ketiga keempatnya lagi bikin anak cabang ini memang saya potong agak panjang nyari aman nanti gampang dipres lagi untuk topnya relatif lebih mudah nanti bikinnya bahkan kalau dipot pun saya masih berani untuk bikin top ya oke saya kira sampai disini dulu untuk press akar untuk bonsai bahan bonsai waru india di ground ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati